Intro Hai Youtube, balik lagi di Denny PC Kali ini gue bakalan rakit komputer gaming dengan budget 15 jutaan Ini part-part yang nantinya bakalan gue rakit Let's go Ini dia nih, list lengkapnya spesifikasi komputer yang bakalan dirakit Di list rakitan ini termasuk monitor LG 24 inch Jadi kalau cuman CPU nya aja, paling kisaran 12 jutaan lebih Langsung aja kita lihat satu per satu komponennya Buat prosesor, gue memilih prosesor i5-6500 di harga 2,7 jutaan Prosesor ini udah mumpulin banget buat game-game sekarang Dan memiliki 4 core dan 4 thread Dengan speed 3,2 GHz dan turbo clock hingga 3,6 GHz Ya prosesor ini udah kenceng lah Gue gak ngambil seri i7-nya Karena gue rasa agak mubazir lah Kalo i7 dipake cuman kebutuhan buat gaming aja Langsung kita lanjut ke komponen berikutnya Yaitu motherboard Gue memilih motherboard MSI H110M Gaming Edition Gue gak ngambil chipset yang diatasnya Karena gue rasa H110 udah cukup buat keperluan gaming rakitan kali ini Gue memilih motherboard ini Karena di harga 1,3 jutaan Kita udah mendapatkan top tiernya dari H110M dari brand MSI Udah gitu Ini motherboard ada LED Lightning-nya Biar makin kece Langsung lanjut ke part berikutnya Yaitu RAM Ini merupakan komponen favorit gue nih Yaitu Corsair Vengeance LED Dengan konfigurasi 2x8GB Dengan total 16GB Yang berjalan dalam dual channel Ini RAM dipilih sama klien gue Karena RAM-nya bisa nyala-nyala merah gitu Langsung lanjut ke part yang paling penting Buat main game Yaitu VGA-nya VGA-nya gue memilih Inno 3D GeForce GTX 1060 6GB Gaming OC Di harga 3,8 jutaan VGA ini udah masuk budget banget Dan cooler-nya pun Udah cocok dengan tema yang bakalan gue bikin Yaitu merah Langsung lanjut ke hard disk Untuk hard disk Gue memilih Seagate Barakuda 3TB Pasti lu pada nanya Kenapa gak pake SSD bro Kali ini klien gue Gue udah tawarin SSD Kata dia gak perlu lah Cukup hard disk aja Ya seenggaknya gue udah merekomendasikan SSD lah Buat performa yang lebih mantap Ya kalo bosnya gak mau Apa dikata Gue mah ingur-ngurut aja Langsung lanjut ke power supply Gue memilih power supply Seasonic G-series 550W Di harga 1 jutaan Gue memilih Seasonic ini Karena Seasonic udah lumayan lah Buat brand power supply Udah gitu udah 80 plus gold Serta udah didukung kabel yang semi-modular Langsung lanjut ke network adapter Gue memilih Tepeling WN881ND Buat Konekin komputernya Biar bisa menerima Signal wifi Langsung lanjut Ke fan Gue menggunakan 4 buah fan Seagate Polarwind Di harga 95.000 Tadinya mau pake fan Corsair AF120 Tapi yang warna LED merahnya Lagi kosong Langsung lanjut Ke casing Casing gue memilih Power Logic Armageddon T1X Gue pilih casing ini Karena Client gue gak mau Casing yang begitu gede Maunya yang simple Minimalis Sama imut-imut Kayak casing inilah Cocok banget buat dia Pas gue tawarin Dia udah kekeh Pengennya T1X Buat monitornya sendiri Sebenernya ini juga Pilihannya client Yaitu LG 24MP88 Dengan layar 24 inch Nah ini nih Semua part Dan komponen Yang bakalan Bentar lagi Kita rakit Hati-hati ngiler ya Gue aja Yang tukang rakit Net part Part kayak gini aja Juga ngiler juga sih Udahlah Tanpa basa-basi lagi Langsung aja lah Kita rakit komponennya Dalam timelapse Yang gue buat ini Let's go Oh iya Nanti gue juga upload video Contest gue rakit Satu persatu partnya Di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Nah begini nih hasil akhirnya Kita lihat juga dong pas nyalanya kayak gimana sih Gimana bro, Corsair jadi part favorit tuh juga enggak? Nah ini hasil akhirnya nih di tempat klien gue Sekarang saatnya kita tes nih Beberapa kenceng sih ini komputer Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Buat fallout gue mau minta maaf karena Fabbox nya hilang Jadi gue gak bisa kasih hasil benchmark Tapi di settingan max Semuanya lancar kok Di rata-rata sekitar 60 fps Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalian bisa menonton Kalian bisa lihat Jadi bagaimana setelah menonton video ini Apakah bakalan tertarik buat bikin komputer 15 jutaan Atau kalian punya spesifikasi yang terima kasih telah menonton Atau kalian punya spesifikasi yang lebih menarik bolehlah komen di bawah Sekian dulu nih dari video gue Ditunggu ya sama video berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton